Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat akun Google Play Console supaya kita bisa upload aplikasi ke Play Store Untuk membuat akunnya, kita harus sediain dana sebesar 25 dolar Di sini kita menggunakan pembayaran dengan bank jenius Bagi yang belum ada akun jeniusnya, silahkan lihat video saya sebelumnya atau klik link e-card di atas ini Atau Anda bisa klik link di deskripsi video Untuk 25 dolar tersebut, cukup sekali bayar dan kita bebas berapa banyak mengupload aplikasi ke Play Store Baiklah kita kunjungi Google Play Console Kita masuk ke Google Play Console Di pojok kanan atas itu ada Go to Play Console Kita klik Pertama Anda pastikan dulu untuk akun Google yang Anda daftarkan Jika sudah, kita pilih Yourself, yaitu Personal Lalu pilih Get Started Untuk kolom pertama yaitu nama Developer Selanjutnya nama Anda Kolom selanjutnya adalah Masukkan Alamat Email Jika sudah, verifikasi alamat email Klik ini Ini sudah diverifikasi Kita scroll ke bawah Selanjutnya pilih untuk negaranya Indonesia Masukkan Alamat Baris Pertama Selanjutnya masukkan Alamat Baris Kedua Kolom selanjutnya Masukkan Kota atau Kabupatennya Pilih Provinsi Dan masukkan Kode Post Selanjutnya Selanjutnya Masukkan Nomor Teleponnya Diawali dengan Kode Negara Indonesia yaitu Plus 62 Selanjutnya Anda verifikasi Untuk Nomor Teleponnya Klik Verifikasi Lalu masukkan Kode SMS yang dikirim Selanjutnya Masukkan Alamat Website Anda Jika tidak Anda Anda bisa gunakan Akun Media Sosial Di sini saya menggunakan Alamat Youtube Copy URL-nya Lalu pastikan di sini Jika tidak punya Alamat Website Atau Media Sosial Silahkan klik I Don't Have A Website Tapi baiknya Gunakan Alamat Website Atau Media Sosial Untuk mempermudah Verifikasi Akun Kita scroll ke bawah Centang yang dua ini Untuk persetujuannya Dan untuk Nomor Telepon Kita verifikasi dulu Nah jika sudah Kita klik Create Icon and Pay Pilih Add Credit Karena kita menggunakan Bank Genius Di sini ada dua cara Bisa menggunakan M-Card Dan E-Card M-Card itu Yaitu kartu ATM yang kita miliki Untuk Card Number-nya Itu ada di depan Kartu ATM-nya 16 digit Selanjutnya Expire Date-nya Ini ada di bawah Ini ada di bawah Card Number-nya Selanjutnya Security Code-nya Itu ada di belakang ATM-nya 3 digit Jika Anda tidak ada M-Card atau ATM-nya Kita bisa gunakan E-Card Silahkan buka Aplikasi Genius-nya Silahkan pilih menu card di bawah Nah di sini saya belum aktifkan untuk M-Card-nya Atau Karto ATM-nya Saya gunakan E-Card Kita klik Pastikan Anda sudah top up untuk Saldonya Jika belum Klik tombol top up ini Kita hanya bisa top up di akun saldo aktif Jika sudah nanti Kita top up begini Lalu lanjutkan Jika sudah top up Kita klik Kartunya Nah ini dia untuk informasinya Untuk Card Number ini dia 16 digit Selanjutnya Expire-nya Di bawah Card Number Selanjutnya Security Code Yaitu kode CVV Yang 3 digit ini Nah selanjutnya Masukkan Nama yang terdaftar Di Genius-nya Selanjutnya Pilih negara Jika sudah Save Card Klik tombol belly Pilih Go to play console Nah kita sudah masuk ke Dashboard Google Play Console Selanjutnya kita verifikasi Untuk ID-nya Klik Verifikasi ID Pilih verifikasi Masukkan nama Anda Selanjutnya kita upload Identitas dokumen Bisa menggunakan KTP Sim Dan Passport Kita pilih salah satunya Lalu pilih upload Disini saya menggunakan KTP Jika sudah Klik Next Selanjutnya kita masukkan Identitas Informasi lagi Yang pertama adalah Alamat Yang kedua ini Opsional Selanjutnya Masukkan kota Atau kabupatenya Lalu pilih Provinsi Dan ini Kode POS Selanjutnya Klik tombol Submit Untuk verifikasinya Dalam progres Oke Setelah 2 hari kerja Untuk ID saya Sudah di verifikasi Sudah aktif Dan bisa upload aplikasi Ke Play Store Untuk cara uploadnya Silahkan tunggu Tutorial saya selanjutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih